Saya akan menceritakan kisah saya sendiri, walaupun gak ada hostnya, ya host ini host karbitan, gak bakal laku, mendingan saya aja sendirian. Jadi dulu saya penonton bayaran, 15 ribu dibayar. Tapi karena aku pinter, aku cerdik, dan aku punya kemajuan di gigi aku, jadi aku semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan sekarang honor aku bisa 3 digit. Ya! Ah, akhirnya biasa orang kaya bermewah-mewahan dahulu, bersoping-soping kemudian. Ya beginilah, kalau kita kelanjur kaya, TV ada, pohon-pohon ada, suami ada. Kadang ada, kadang kagak. Ah, tapi gue sebenarnya lebih suka dia gak ada sih. Karena kalau dia ada itu, pelit! Mami, mau minta jajan? Kata papi, cilok aja mami. Ah, masa operasian mami udah malam-mal begini makannya cilok? Gimana sih? Mami, mami, mami! Ya, dia nonggol lagi papi, katanya mau kerja. Eh, kita panggilannya mama papa. Mami, papi siapa? Teganya kamu naudai. Baju mami ini, Herman semua mereknya. Apaan itu? Hording aja. Papi gak liat, ini mami pesan ini bulu-bulu. Bulu daus mini ini, tau gak? Papi gak liat apa? Gak. Papi kenapa langsung buka baju? Manggirnya mama papa. Oh, yaudah. Mama papa. Papi itu saya puljamil sama Dewi Persik. Oh, iya, iya, iya. Eh, mama! Mau kemana sayang papa nanti dulu dong sayang. Uang jajan mama kan belum ditransfer. Eh, enggak sih mama ya. Papa kok udah main buka-buka baju aja sih? Hah? Papa kekunci di toilet. Oh, gak kekunci. Kenapa gak lo bukain? Gerah gue makanya buka baju. Papa gimana sih? Tuh, lihat tuh. Ma, katanya hari ini kita kena tangan bintang tamu. Ini tamu negara, ma. Ini dia. Ini papa abis beli di ambasador, di Rp. 35.000, ma. Papa gimana? Oh, yang dilantai satu ya. Yang orang pajang ya, temen gue. Lu belanja juga di situ. Kemarin dia belanja. Iya. Lu gak orang kaya loh. Belanja juga di ambasador. Iya, sama aja. Sama, Raffi Ahmad juga belanja di ambasador. Makanya, biarin aja. Sudah. Hari ini ada tamu negara. Siapa? Mami kan indigo. Mami lagi menerawang. Ini denger-denger bakal maju, kalau gak salah, gubernur DKI Jakarta. Masa iya? Mami mimpi dia jadi wali kota. Ini acara apa sih, ma? Bapin jadi gubernur. Pokoknya dia jadi pejabat. Masa iya sih, Pak? Apakah? Enggak, kalau Papa jujur dukung dia. Papa belum mandi kali, lagi mimpi. Emang ketek apa ke cimbau-nya? Kok bau kecut? Udah, Mama gini aja deh, Ma. Borudel. Emang ketek Mama gak bau? Ketek Mama aja bau. Kapa, Pak? Kabel kebakar. Bawa tocok. Bawa tocok. Udah. Harus pake baju, Pak. Lah, ini kan YouTube, Pak. Oke, selesai. Hah? Oh, lanjut. Oke, saya ngambil ke baju. Oh, ternyata. Pak, kayaknya dia udah mau dateng deh. Tadi, sebentar ya, handphone. Ini jarang tamasnya. Oh, iya, jantar situ dong. Ya, lu lagian gimana anak kostum? Kerja dong. Bari, dibari, dibari. Tidak, gini aja, Mas. Yaudah. Salah-salah apaan? Nah, nanti mas Cipu yang dimasuk. Tapi bilang, salah, 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 salah gitu. Oke, udah, langsung aja kita panggilkan. Oke. Bintang tamu, ya. Ini adalah dulu bekas istrinya Gali Kinanjar. Wah, ya elah, busu gue dong. Siapa nih? Wee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, gue kristalannya. Aduh, ini ada militer. Ini dari mana sih? Mama pengajian dari mana? Bukan, ini orangnya mana. Suaranya ada kok, orangnya nggak ada. Nah, loh. Aduh. Ijo banget nih, kayak itu. Kayak kacang-kacang ijo. Eh, orangnya di sini. Papi. Papi, jangan mengammerahin pantat kamu. Belum cembok, papi. Ini pake ini salah. Kameranya papi. Bisa pake baju nggak sih? Salah, salah, salah. Yolah, 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 yolah. Yolah, yolah, yolah. Ini, aduh. Ini suami saya. Salah aja di mana? Salah aja tebalik, papi. Pencil gue kelihatan ya? Kayak otak bapak tebalik. Iya, otaknya emang geser. Emang ini cocok berdua nih punya otak. Makanya. Oh, cocok banget sih. Lu nang di. Di mana, pak? Mama jaga sikap. Ini tamu negara, lu. Wih. Selamat siap, abad. Ini takutnya. Silahkan duduk di kampe. Memang aura. Duduk-duduk di kampe. Kukurut. Kita bintang tamu ya. Dulu, pak teman. Eh, aku. 25 ribu. Itu kita mau tanyain. Bayaran pertama kali lu jadi penonton bayaran berapa? Pertama kali? Pertama kali? 10 ribu, 20 ribu, bocap. Pertama kali dibayar 15 ribu. Dipotong aja di sini berapa? Enggak, itu 15 ribu nasi kotak satu. Nasi kotak. 15 ribu. Terusnya, makanya meningkat-meningkat. Aku tahu, ternyata aku diboongin. Bayarnya ternyata 35 ribu. 35 ribu, 3 episode dulu. 35 ribu, 3 episode. Ngomong kamera. 35 ribu, 3 episode dulu. 35 ribu, 3 episode. Wah, ini mah kepotongannya. Terus gimana? Oh, gapapa. Ini podcast gue sendiri berarti. Hai, kembali lagi kepada Elis Kiki. Ratu Halus. Biarin berdua, peki. Biarin. Saya akan beritakan kehidupan saya yang sangat tegak. Sangat sedih. Dan saya akan beritakan. Ceritakan dari honor 15 ribu sampai sekarang. 150 juta kan si episode. Saya akan menceritakan. Terus aku sendirian gini. Iya, enggak. Saya akan menceritakan. Kisah saya sendiri. Walaupun gak ada hostnya. Ya, host ini host karbitan. Gak bakal laku. Mendingan saya aja sendirian. Jadi dulu saya penonton bayaran. 15 ribu dibayar. Tapi karena aku pinter. Aku cerdik. Dan aku punya kemajuan di gigi aku. Jadi aku semakin naik, semakin naik, semakin naik. Dan sekarang honor aku bisa 3 digit. Iya. Bapa itu 3 digitnya? 3 digitnya. Tiga digitnya semua. 3 ribu. Semakin turun. Ini hawa saya banyak. Jatuh, gak mau jadi ratu lalu. Gak mau sendirian gue. Gue sini, sini, sini. Yolah, 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 yolah. Yolah, yolah, yolah. Sendirian. Semakin naik. Papa sih. Baru mama mau pencet jempol. Baru mau. Jempolnya baru mau dipencet. Udah dipanggil sama moelle. Bulu-bulu angsa gue lepas semua nih, Pak. Itu 75 ribu di amasador, Pak. Lo bayarnya 300 ribu dah. Ini? Iya. Belinya berapa? 75. Oh, dasar rentenir. Rentenir dia. Benar gak? Begini cakep ya. Jadi, Pak. Oke, cebelu lagi gelap. Pelik. Jadi, Pak. Lo dibayar 15 ribu. Gak cini, dong. Lo gak enak deket dia, Pak. Gue aja enak deket lagi gue. Kayak STV Wonder. STV Wonder ya, Pak. Tau gak STV Wonder? Yang begini-begini kan. Yang terjadi begitu. STV Wonder begitu. Iya, kan? I just go. Lo dibayar 15 ribu. Itu program apa? Dulu pertama ngelendongnya. Siapa aja artisnya? Oh, ngelendongnya gue penat. Artisnya Andri. Belum pernah lo diundang. Gak pernah jadi pikiran kayaknya. Lo belum jadi artis. Oh, iya. Belum. 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 Tahun berapa? Udah. Coba, anak kreatif. Munculin foto dia waktu Sutimah Marsyanda. Iya. Itu Ija, kan? Iya. Itu tahun 2000. Tapi belum terkenal dia. Oh, iya. Oh, iya. Sekarang karena dia. Eh, sini yang dikit apa? Karena dia halu. Dia bikin sensasi-sensasi. Iya. Jadi terkenal. Jadi gak ada prestasinya dia. Bukan prestasi. Gak ajar gak ada prestasi. Eh, tapi gini-gini istri saya loh. Hah? Walaupun dia gak ada prestasi. Saya tuh gak ngomongin di belakang. Gak ngomongin di belakang. Gak ngomongin di belakang langsung. Iya, benar. Itu ngelendongnya orang lo belum lahir. Tahun berapa sih? Aldi Tahiru jadi artis. Udah. Iya. Udah. Serius. Udah. Tahun berapa? Aku tahun 2007-2006. Ah, gue mah tahun 2000 udah jadi artis. Enggak. Tentu kan belum terkenal. Udah terkenal bidadari. Lu terkenalnya karena keungkit. Tapi baru ke-up. Karena lu bikin acara kemarin tuh. Oh, dia masih jualan itu. Cinco. Gak ngasihin. Oh. Berarti itu 2006? Oh, gue udah jadi artis. Gue 2006. Tadi kalau nonton dulu. Oke, berarti gue duluan tahun 2000. Oke, duluan lu. Tapi melejitnya. Iya. Namanya itu melejitnya LSD duluan. Di tahun? Di tahun 2007 udah melejit gue di TV. Oh, dia melejit itu. Di pokron. Di penggorengan pokron. Kalau gue melihat lu dulu pernah tuh. Di mana? Di DPR-NPR lagi sama si Gali Ginanjar dateng kita. Oh iya acara. Iya partai ya? Enggak. Acara gotik yang gotik kena. Oh iya. Enggak. Waktu itu sama Ginanjar pas kawan. Bukan. Mantan suami gue. Jadi gini loh Berby. Aku mah menjalankan semuanya itu dengan rasa bersyukur. Iya betul. Dari 15 ribu tidak pernah lalu karena inilah jalan aku. Dulu kan aku susah banget ya. Iya betul. Susah banget sampai korban KDRT. Aku dari suami juga. Sampai dari makan. 12 tahun hidup sama rumah tangga sama suami KDRT. Karena. Itu enggak enggak. Ntar dulu gue mau nanya sama Bilar emang. KDRT nya. Bilar udah lahir. Oh benar-benar lahir. Gue pikir sama Bilar udah KDRT. Mama. Rumah tangga gue aja sama elu. Kita aja baru ya pak. Rumah tangga. Mama sama papa. KDRT. Iya. Lo tau KDRT apa? Apa? Konten dalam rumah tangga. Konten dalam rumah tangga. Ternyata terus. Makanya kan. Kucing kawin aja. Eh kucing kawin aja di videoin. Di posting sama dia. Gancet lagi. Dia yang senang di ulang-ulang sama dia. Dia memang senang begitu gitu. Kalau aku enggak. Aku tuh enggak seperti itu. Kita tau nih. Poelis Sugigi itu adalah seorang agency terbesar. Terbesar. Hebat. Sampai ke luar negeri pun orang tau dulu. Aku sampai TKW-TKW di Arab tuh ya. Sampai ke fans sampe aku. Seperti gini. Poelis Arab kapan nih mau bibirin kita. Gitu. Aduh. Kok sampai ke Hongkong. Pas aku dari koreator penonton. Kau main sinetron. Aku main sinetron tuh ya pernah. Sampai fans aku dari Hongkong banyak. Liat malam nonton rating satu sinetron. Sekarang dong. Ini ya. Ini jadi inspirasi ya. Seorang Eli Sugigi. Dia dari penonton bayaran. Karena kerja kerasnya semangatnya dan doa. Dia nih. Seorang ibu. Yang sangat. Powerful. Power Ranger. Ya. Bukan Power Ranger. Power Bank. Bukan. Power Magic. Bukan. Power Magic nih. Dari kecil sampe gede. Sendiri itu gue. Sendiri. Tanpa suami. Dan gue salut sama dia. Dan. Hebat ya. Sekarang dia berteman sama Menteri. Zulkifli Hasan. Wih. Sukses buat Poeli. Ini inspirasi banget. Bukan orang yang norak. Wih gue bertahun sama Menteri. Enggak. Aku biasa tetap sama dia hormat. Karena aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang Eli Sugigi. Tapi Po Menteri kalo kataku. Ini. Orang paling cantik. Wih. Wih. Mas. Tidak lupa ya. Di sini sama Poeli ya. Buka pin itu. Orang paling cantik. Setiap lihat. Di depan pejabat. Di sini. Di Puan. Ada paling cantik. Perempuan amat nasional gitu kan. Betul. Ada perempuan paling cantik. Eli Sugigi dia gak pernah. Kalo ketemu aku. Tuh. Orang paling cantik. Eli Sugigi. Selalu memotivasi. Apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan. Poeli Sugigi. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Betul. Ya di podcastnya BRB ini. Ratu Halu dan Raja Halu. Walaupun dia sebenarnya gak halu-halu banget. Mungkin. Haluan dia ya. Tergantung kalo dibayar baru halu. Hahaha. Kalo halus aku gak pernah gak mau halus. Karena keirapan itu aku real. Oh iya. Tapi orang-orang banyak ngambil aku pansos. Kenapa? Aku juga bertanya kenapa orang-orang. Menuduh aku tuh pansos. Padahal aku. Enggak. Apa yang aku nyeletuk. Jadi masalah di media. Benar. Apapun aku komen di tempat orang. Aku jadi masalah. Betul. Akhirnya diusir orang. Enggak. Tapi komen aku jadi kenyataan. Oh betul. Aku pernah ngomongin Lesti dan Bilar dulu. Hanya settingan. Benar. Sebenernya mau settingan nih orang. Tapi karena Ver sudah ngejodohin. Aku diburu. Aku dihujat. Aku dibully sama. Itu gue embelan. Boeli tuh ya. Eh. Boeli ini kamera gue nyala ya. Sound gue nyala. Dengerin ya. Rizky Bilar dan Lesti itu memang settingan. Sampai detik ini. Enggak dia menikah benar. Enggak. Orang pernikahan gue sama istri gue sekarang settingan. Settingannya Allah. Oh iya. Aku udah bilang. Settingan dari Allah. Tapi. Iya. Untuk. Kalau ngeliat cinta tulusnya itu. Aku tidak lihat dari bilarnya. Iya betul. Betul. Kalau istri aku. Kalau istri aku. Tapi gak cinta sama istri gue ini. Iya. Beli mobil baru apa enggak sih berpi. Beli bekas. Pada saat. Tapi mobilnya rusak mulu gue heran ya. Iya. Gue punya mobil ya. Pernah gue rasanya punya mobil 5. Wih. Tidak. Itu lagi kayaknya Elisugia gitu. Tidurnya 5. Dan tidak pernah ada yang rusak. Nah sekarang mobil gue tinggal 2. Satu gue grabin tuh mobil. Selama 6 tahun gue pakai mobil itu. Tidak pernah ketang ke polisi ya. Tidak pernah ketang ke foto kita gitu. Ini tertip ya. Mungkin kayak gini. Pas kepotong lihat muka Elisugia. Malah lah. Manggil dia. Oh iya iya. Ini pajaknya banyak nih. Dateng kiriman ke handphone gue. Ditilang. Gara-gara nya gak pakai setibel. Makanya lu aja sendiri yang nyetirin tuh. Gak pakai setibel tuh. Yang mau grabnya. Oh dia pakenya sarung. Kadang-kadang lehernya disarung tuh. Sambil nyetir. Mending lu pakai tali rapi ya. Kata gue sial banget. Karena aku merasa gini loh. Aku sekarang walaupun udah jadi kata orang jadi artis. Aku belum punya rumah. Eh siapa bilang artis? Belum aja. Siapa bilang lu artis po? Lu selebriti. Selebriti dia. Selebriti berarti sama artis apaan sih? Gak tau. Lu artis sama selebriti? Gua. Kami ayam. Lu artis sama selebriti? Tukang kilok. Kalo gue bukan merasa artis sih. Kalo lawyer. Lawyer juga gak laku-laku. Gak ada klien. Klien ada dua. Iya. Ada dua. Berbi Kumara Sarri. Gak ada klien. N partner sama Kumara Lubis N partner. Sekali ada klien. Sekali ada klien. Ini juga tiba dibayar. Iya gak dibayar lagi. Hahaha. Sekali ada klien. Sekali klien. Masalah. 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 Makanya biar lebih udah lu jalan-jalan lu aja. Kalo emang lu mau dihukum, lu tegaskin dihukum. Kalo menjadi selebriti, selebriti. Menjadi penyanyi, penyanyi gitu. Ini tiga-tiganya semua diborong gak mau rugi. Gak ada yang tebus tadi. Gue mau ambil sesuatu dulu buat spesial. Papa gimana sih, pap? Tadi mama belum membeli kertasan. Papa pakai baju, pap. Papa halu. Baju. Mana tadi ya? Begitu jelek-jelak. Emang perutnya lemak semua. Makanya sispek. Mau kayak juara-juara itu. Bodi-bodi sispek. Artis yang bisa mengenai dirinya. Dia kan artis ya? Bukan. Dia artis udah lama dia. Makanya gue juga nyesel mau selingkuh aja daripada dia. Berarti Pak Eli nih. Nah nih Pak Mirsa nih. Sekarang kan banyak banget nih ya kan. Apa namanya. Memori-memori dari zaman kesusahan. Zaman sekarang udah anggar. Renjetnya udah banyak. Susah emang aku udah biasa hidup susah. Iya. Tapi kalau misalkan kaya, aku emang belum kaya-kaya banget. Iya. Karena sampai sekarang aja di rumah baru menyicil. Kenapa sih belum menyicilnya gimana? Karena aku menghidupi anak. Oh iya betul. Hidupi anak sampai kuliah. Jadi aku tuh wonder woman yang mencari uang sendiri. Waduh. Anak-anak aku tanpa bapak pun aku mampu. Yang penting anakku jangan sampai gak sekolah kayak aku gitu kan ya. Betul. Sekolahnya gak lulus kan. Poeli anaknya ada berapa? Anaknya tiga. Tapi yang satu udah S2. Wih hebat. Yang satu S1. Yang Ulfi sudah kuliah sebaring kerja. Wow tepuk tangan dulu dong nih buat perjuangan Poeli. Saya tidak pernah. Tapi orang. Heran ya. Zaman sekarang ada orang yang menyumbang duit. Tapi bukan ke tempat yang ininya apa namanya. Ini apaan sih papa ada sponsor? Enggak. Ini kan acara kita masih baru gak ada sponsor nih. Ini. Gua nampak batera aku. Gimana tau dia mau. Iya. Ada sponsor masuk ya. Iya. Lo tenang aja. 20% buat lo. Iya benar. Eh produser inget ya. Ini apaan. Ini buat lo biayain anaknya lo. Mau hidupin anaknya lo sendiri lo. Tapi orang menuduh aku. Ah lu mah duitnya abis sama Brondong Pan. Enggak. Kita sama Brondong ini sama-sama kerja sama. Padahal lu yang bergantung sama Brondong ya. Bukan. Pelan dia mau rotting Brondong. Mana ada Brondong mau. Kalau ada dia. Dia royal kayak gue. Dia royal kayak gue. Dia royal kayak gue. Punya suami. Punya suami. Coba lembar pak. Lembar pak. Nah itu kita dapat sponsor nih. Kedatangan sponsor. Terima kasih banget. Iya kan para pemirsa. Ini untuk sponsor kita. Memang di episode pertama ini. Kita sudah mempunyai sponsor yang memang. Sangat luar biasa. Sponsor dari. Ada sponsor. Ini dari. Popoknya. Anaknya Aldita Hair. Ini juga. Ini juga belum sponsor. Bini gue tadi suruh beliin. Oh belum sponsor juga. Ini untuk anak lo lo ambil. Bukan. Ini gue beli di warung. Beli di warung. Iya buat anak lo. Buat anak lo kan. Cerita lagi ya. Cerita lagi dong. Kalau kita. Aku tuh emang hidup dari orang susah. Dari orang miskin. Yang miskin banget. Sampai. Tinggal dimana. Cipinang. Orang tua aku juga dulu kan. Buru cuci. Iya. Cuci. Door to door. Pintu ke pintu. Jadi aku lihat perjuangan. Sampai masak air di. Mana. Pengajian. kan. Jadi ada. Masjist Alim. Ngaji. Ibu aku masukin air. Setiap hari Jumat. Masakin air. Masakin air. Masakin air. Gitu kan ya. Dan aku lihat perjuangan ibu aku. Aku seperti begini. Gitu kan. Bisa hidupin. Yang enam. Tanpa bantuan. Bapak aku. Dia bisa kerja. Gitu kan ya. Dia bisa kerja. Dan aku ikutin tuh. Cara ibu aku. Dengan sabar. Dan ibu aku juga dimadu lah gitu. Waduh. Dimadu. Dia punya bapakku. Dia punya istri lagi. Tapi ibu aku sabar. Gapapa ya. Menerima ya. Ikhlasnya. Nah jatuh ke aku. Jatuh lah ke. Po Eli dimadu juga akhirnya. Udah meninggal semua. Kangen gak sama ibu Po Eli? Kangen lah. Tahun berapa meninggalnya? 2000. Pas aku naik-naiknya. Pas aku lagi naik-naiknya ibu aku gak ada. Ada gak satu hal yang. Belum kesampean yang pengen Po Eli lakukan terhadap ibu. Ada. Apa tuh Po Eli? Naikin haji. Naik haji. Ewokan gue. Itu katanya kan Po Eli kemarin sempat mau jual ginjal. Bener. Serius satu itu belum ditanyain tadi. Itu jual ginjal karena gini. Yang bilang aku pansos. Yang bilang aku cuma sensasi kehidupan aku. Salah besar. Eh dengerin tuh ya. Tuh. Po Eli tuh bener-bener. Halus-halus internasional. Lu bilang dia pansos. Lu bilang dia sensasi. Bener. Iya.